Hai, selamat pagi anak-anak pramuka siaga kelas 1 dan kelas 2. Hari ini kembali lagi bertemu bersama dengan Bunda Astrid di dalam video pembelajaran pramuka. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan dan wawasan tarian daerah. Anak-anak sudah siap mengikuti video pada hari ini? Kita tepuk pramuka dulu ya, satu kali. Satu kali tepuk pramuka. Oke, tari adalah jenis seni pertunjukan yang terdiri dari gerakan-gerakan yang selaras dengan musik pengiringnya. Kemudian, tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Kemudian, ciri-ciri dari tari tradisional adalah memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Kemudian, diiringi oleh musik tradisional, mengenakan kostum pakaian tradisional, kemudian mengandung filosofi yang berasal dari pemikiran kearifan lokal setempat, kemudian memiliki fungsi sosial adat, seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal yang lainnya. Kemudian, terkadang memiliki syarat khusus berupa waktu, tempat, atau bahkan hanya beberapa orang saja yang terpilih dan bisa membawakan tarian tersebut. Fungsi dari tari tersebut adalah sebagai upacara ritual. Dalam fungsi ini, tari harus memenuhi kaedah yang telah turun-temurun dijaga, yang sudah menjadi tradisi. Biasanya diselenggarakan pada saat tertentu dan dilakukan oleh orang-orang yang tertentu pula. Kemudian, ada upacara penobatan raja atau kepala adat, seperti pada tarian Bedayok Ketawang dari Jawa Tengah. Upacara kematian seperti pada tari Mampeliang dari Sulawesi. Kemudian, upacara untuk membangun rumah seperti pada tari Serunjo Nogawi dari daerah Timur. Kemudian, jenis tarian tradisional dibedakan menjadi beberapa tarian ya, anak-anak. Yang pertama adalah tari primitif. Tari tersebut merupakan tarian yang gerak maupun iringannya masih secara sederhana. Ada juga tari klasik, yaitu tradisi yang sudah baku dari segi gerak maupun iringannya. Tari klasik ini merupakan tarian yang mendapatkan banyak perhatian. Biasanya digarap serius oleh masyarakatnya. Kemudian, ada tari rakyat. Tari rakyat, yaitu memiliki gerakan dan pola langkah sederhana dan cukup mudah untuk dipelajari. Kemudian, ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tarian klasik yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Namun, tetap memperhatikan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Ada macam-macam tarian tradisional yang sudah kita ketahui ada tari gambyong berasal dari Surakarta. Mulanya, tarian gambyong adalah tarian rakyat untuk memeriahkan suasana ketika datang musim panen padi. Kemudian, adalah tari jahipong. Tari jahipong juga merupakan tarian yang berasal dari Jawa Barat. Tari jahipong biasanya dimainkan dengan perpaduan gerakan serta musik tradisional gong atau juga gendang. Sehingga membuat tarian ini menarik untuk kita saksikan. Kemudian, ada tarian reok onorogo yang berasal dari Jawa Timur. Ciri tarian topeng ini adalah aksesoris yang akan digunakan oleh penarinya. Topeng ini sangat berat dan hanya diangkat dengan gigi oleh sang penarinya. Topeng reok onorogo dibuat dari bulu merak asli sehingga tampilannya sangat indah. Kemudian, ada tari kecak yang berasal dari Bali. Sangat terkenal di garangan turis mancanegara karena keunikan tari kecak. Kemudian, tarian ini dilakukan dengan cara duduk melingkar sambil mengangkat kedua tangan dan bergata cak. Banyak wisatawan dalam negeri atau mancanegara tertarik dengan tarian satu ini. Kemudian, ada tari piring yang dalam bahasa Minangkabau disebut tarian piring. Adalah tari tradisional dari Minangkabau yang berasal dari Kabupaten Solo. Cara memainkannya, tarian piring ini dengan mengayunkan piring-piring diiringi dengan gerakan cepat dan teratur. Dengan catatan, piring tersebut tidak lepas dari genggaman tangan. Ada taris saman yang berasal dari Provinsi Aceh, tepatnya dari suku Gayo. Taris saman sangat dikenal hingga mancanegara. Ini karena keunikan tarian yang dimiliki. Bahkan tarian ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Terima kasih anak-anak sudah melihat video pembelajaran pramuka pada pagi hari ini. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti kegiatan pramuka setiap hari Jumat. Sehat selalu dan tetap semangat ya anak-anak. Bye! Salam Pramuka!